Gempa berkekuatan 5,6 sklarik terkembali mengguncang Aceh pada selasa siang. Tanduk kerban jiwa dalam peristiwa ini namun sejumlah rumah warga di kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi rusak berat. Meski berpusat di Aceh Besar, gempa yang mengguncang pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, pada selasa siang tadi juga dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Aceh Besar, Pidi dan Pidi Jaya. Warga berhamburan keluar rumah, salah satunya adalah pegawai di kantor Kejarsan Negeri, Pidi Jaya. Warga yang berada di gedung-gedung bertingkat memilih keluar karena takut tertimpa bangunan. Gempa berkekuatan 5,6 sklarik terkembali mengguncang. Dan BMKG melaporkan gempa berada di posisi 5,29 lintang utara dan 95,4 27 timur. Pusat Kumpah berada di 16 km barat dari Kabupaten Aceh Besar. Oke, luas apa nih? Kalau memang apa, keluar. Di selain itu, kalau nggak ada, tanggalin ya. Ya, lihat. Kisru pengelolaan sampah Jakarta yang melibatkan pihak Pemprov DKI Jakarta, PT Gedong Tua Jaya, dan DPRD Bekasi, kian meruncing. Salah satu persoalan yang mencuat adalah soal kedekatan salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dengan pihak PT Gedong Tua Jaya dan dugaan penyelewengan dana yang jumlahnya mencapai 450 miliar per tahun. Persoalan pembuangan dan pengolahan sampah Jakarta yang melibatkan pihak Pemprov DKI, pengelola TPSP Bantar Gebang, PT Gedong Tua Jaya, dan pihak DPRD Bekasi belum menemukan titik temu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK menyebut PT Gedong Tua Jaya telah melakukan wanprestasi dalam kontrak kerjasama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. AHOK menyebut bahwa PT Gedong Tua Jaya tidak transparan dalam penggunaan dana sebesar 450 miliar yang dibayarkan oleh pihak DKI Jakarta untuk pengolahan sampah di TPSP Bantar Gebang. AHOK juga menuding ada kedekatan antara PT Gedong Tua Jaya dengan pihak DPRD Kota Bekasi. Terkait hal ini, salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, Linggom Toruan, mengakui memiliki kedekatan dengan PT Gedong Tua Jaya. Terlebih, Linggom sebelumnya pernah menduduki jabatan cukup strategis sebagai direktur operasional di PT Gedong Tua Jaya. Meski demikian, Linggom membantah jika disebut menerima bagian dari uang sejumlah 450 miliar yang dibayarkan untuk pembuangan sampah dan pengolahan sampah Jakarta setiap tahunnya. Itu saya kira gubernur harus punya dasar. Buka tabel dong. Minta tabel pembayaran. Berapa sih yang sebenarnya? Yang saya tahu kan itu kan paling 200 miliar satu tahun. Yang 200 miliar pun itu. Kan sebagian itu 20 persen ditransport langsung untuk menjadi PID Kota Bekasi. Jadi, kebenaran tentang 450 miliar itu? Saya kira, karena memang itu kan tugas manajemen itu, bukan tugas saya. Saya kan hanya sebagai dulu direktur operasi. Saya tidak mencampur masyarakat. Tapi yang saya tahu, sekitar 200 miliar. Bisa kita lihat, karena ada waktu itu yang pernah saya minta, seperti apa sih pembayaran. Terkait terganggunya pembuangan sampah DKI Jakarta ke TPSP Bantar Gebang, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan bergantung kepada TPSP Bantar Gebang. Ahok menyebut akan mengelola sendiri sampah Jakarta dengan memaksimalkan teknologi insenerator untuk pengolahan sampah. Apa sih susah cuma buang sampah doang kok? Yang penting truk cukup, alat terakhuk cukup. Jangan dihadang. Nah, ke depannya seperti apa? Kita bangun insenerator. Kami juga enggak mau buang di Bogor atau buang di Bekasi kok rugi. Kalau kita buangnya terlalu jauh itu transport rugi. Kita pengen ada empat lokasi di Jakarta, ada Sunter, ada Semanam, ada daerah Cakung juga ada, Marunda ada. Kita pengen cengkaring juga ada sebetulnya. Kita pengen bangun insenerator. Terus yang di pasar-pasar saya sudah insupsikan pasar jaya untuk kelola. Sampah pengen banyak dari pasar. Terus masyarakat mulai kita sedidik nih. Kamu buang sampah harus bayar, walaupun kecil. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta semua pihak, dalam hal ini pihak Pemprov DKI, PT Godang Tua Jaya, dan DPR di Bekasi untuk duduk bersama mencari titik temu terkait persoalan kontrak kerjasama antara kedua belah pihak. Tentunya adalah pemerintah daerah, antara Wali Kota atau Kepala Daerah dengan Pak Gubernur. Karena perjanjian itu adalah perjanjian dituci, government to government. Nah, disitu akan kelihatan, klausul-klausul, pasal-pasal mana yang merugikan pemerintah Kota Bekasi. Wajib kita mengevaluasi untuk proses keberadaan tempat pembuangan air sampah Bantar Gebang. Kisru pengelolaan sampah DKI Jakarta ini berujung pada penghadangan truk pengangkut sampah yang akan menuju ke lokasi TPSP Bantar Gebang. Kondisi ini sempat membuat sejumlah lokasi pembuangan sampah di Jakarta menggunung. Tim Liputan, Metro TV Kita beralih ke informasi lain kisru antara Pemprov DKI Jakarta dengan TT Gedong Tua Jaya selaku pengelola TPSP Bantar Gebang menyebabkan penumpukan sampah terjadi di beberapa titik di DKI Jakarta. Di kawasan Cipinang Induk, Jati Negara, Jakarta Timur, penumpukan sampah bakal mencapai setinggi 2 meter. Pendinilah ratusan ton sampah yang tidak dapat terangkut sehingga menumpuk di Cipinang Induk, Jati Negara, Jakarta Timur. Tumpukan sampah di Cipinang Induk ini sudah terjadi selama 3 hari terakhir. Tumpukan sampah ini membuat warga yang tinggal di sekitar pembuangan sampah merasa khawatir. Selain bau yang sangat menyengat, tumpukan sampah dikhawatirkan menyebabkan berbagai penyakit. Tumpukan sampah juga terjadi di ruas jalan Raya Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tumpukan sampah yang memakan ruas jalan pun dikeluhkan pengendara karena jalan menjadi sempit sehingga menyebabkan kemacetan. Buang sampah, bau sampah yang menyengat juga dirasa mengganggu warga maupun pengendara yang melintas. Tumpukan sampah ini terjadi lantara pembatasan jam operasional truk sampah ke Bantar Gebang. Rusak parah akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi pada Rabu kemarin di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selain merusak puluhan rumah, gempa juga membuat salah satu desa belum bisa diakses karena jalan penghubung terputus. Akibat rumah warga yang rusak, warga mendirikan tenda di depan rumah mereka. Warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa dipakai akibat gempa yang terjadi. Karena kehilangan tempat tinggal, sebagian warga mengungsi karena khawatir terjadi gempa susulan. Bandara Igusti Murarai yang sebelumnya sempat ditutup akibat terdampak erupsi Gunung Baru Jari kembali dibuka pada kamis sore. Meski demikian, aktivitas penerbangan belum sepenuhnya normal. Terpantau di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Murarai, penumpang yang sebelumnya bakal berangkat masih menunggu untuk mengurus tiket dan menanyakan jadwal keberangkatan. Meski telah dibuka, aktivitas penerbangan belum sepenuhnya normal. Beberapa maskapai asing yang telah beroperasi diantaranya Singapore Airlines dan KLM Airlines tujuan Belanda. Namun beberapa airlines tujuan Kuala Lumpur, Pertan Doha memutuskan untuk tetap membatalkan penerbangan karena belum siap untuk berangkat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Murarai, Dempasar, Bali, kita bergabung dengan Eva Wondo langsung dari Bandara Murarai. Eva, bagaimana situasi Bandara Murarai pagi ini dan apakah semua maskapai sudah beroperasi? Ya, Sumi saat ini kami memantau di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Murarai. Pasca dibukanya Bandara Murarai pada kami sore sekitar pukul setengah tiga waktu Indonesia Tengah, aktivitas penerbangan di Bandara Murarai berangsur normal. Dan saat ini terpantau banyak penumpang yang sebelumnya gagal berangkat sudah mulai mengurus keberangkatan dan mulai kembali ke daerah asalnya. Tadi kami melihat dan memantau beberapa maskapai seperti Garuda Airlines, kemudian Wingside, Lion Air, dan juga CityLink ini sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dan masyarakat atau penumpang yang sebelumnya batal berangkat pun menyambut positif dibukanya kembali Bandara Murarai dan menyambut positif tentunya maskapai-maskapai telah kembali beroperasi. Berikut kutipan wawancara kami dengan beberapa penumpang. Menanggapi positif sih terbukanya Bandara ini karena kita sudah dari dua hari was-was untuk bisa berangkat ke Surabaya. Mungkin itu, mudah-mudahan Bandara ini terus berjalan lancar. Saya perjalanan menuju ke Mataram, Lombok. Jadi memang sampai tadi pagi kan di tagline televisi kan masih tutup. Tapi karena kita ada kepentingan bisnis, jadi saya paksakan hari ini ke Bandara untuk memastikan sendiri. Nah, ternyata hari ini kita lihat di layar ini sudah ada keberangkatan. Jadi ya, saya rasa membantu sekali untuk ini. Nah, untuk kita ya, terutama kita yang... Sumi, sedianya Bandara Ngurah Rai ini awalnya mengalami perpanjangan penutupan dan akan kembali dibuka rencananya pada Jumat pagi ini. Namun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh otoritas penerbangan oleh otoritas Bandara Ngurah Rai, Bandara Ngurah Rai ini telah kembali normal gitu, melihat dari aktivitas dari erupsi Gunung Barujari. Dan ini juga mempertimbangan arah angin yang telah berubah dari arah utara ke selatan sehingga aktivitas penerbangan ini telah dinyatakan normal. Memang untuk pembukaan dan penutupan Bandara Ngurah Rai ini sangat tergantung pada arah angin, mengingat erupsi yang masih terjadi di Anak Gunung Keringjani, Gunung Barujari. Sumi, demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Eva Untung, untuk laporannya langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih.